Intro Pemirsa seorang pasien positif COVID-19 asal desa Undesan Tembuku dilaporkan meninggal dunia pada 19 Juli 2020. Jenasa pasien tersebut dikremasi di krematorium Bebalang pada minggu pukul 18.30 Wita dengan protokol COVID-19. Mengungkapkan Humas Gugus Tugas Percepatan Pendanganan COVID-19 Bangli, Iwayen Dirgayusa menjelaskan, pasien yang meninggal tersebut berjenis kelamin perempuan berusia 80 tahun. Ia sebelumnya masuk ke RSU Arisanti Gianyar pada tanggal 16 Juli dengan keluhan pneumonia, sesak nafas, dan sakit paru. Sehari kemudian pasien tersebut disuap, hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah sempat menjalani perawatan, pasien tersebut meninggal dunia. Dirgayusa menyebut jenasa pasien dikremasi di krematorium Bebalang pada 19 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita. Pengantaran jenasa dilakukan Gugus Tugas Gianyar dari rumah sakit menuju krematorium Bebalang, untuk kemudian diserahkan kepada Gugus Tugas Bangli di lokasi krematorium Bebalang. Di sisi lain, Kadis Kominfosan Bangli itu juga menyampaikan perkembangan pasien yang sembuh dari COVID-19. Perminggu 19 Juli 2020, tercatat ada 23 orang pasien yang sembuh. Sebanyak 17 di antaranya adalah pasien yang dikarantina Hotel Ibis dan 6 orang lainnya yang dikarantina di Babelkas. Balipos melaporkan.